Saudara polisi menangkap pelaku pemukulan dengan tongkat bisbol setelah sempat kabur ke Semarang. Pelaku mengaku tersinggung dan emosi karena mobilnya hampir bersenggolan dengan mobil korban. Video seorang pria memukul pemuda menggunakan tongkat bisbol viral di media sosial. Atas kejadian ini, korban langsung melaporkan ke Polrestabes Surabaya. Meski sempat kabur ke luar kota, pelaku akhirnya ditangkap di gerbang Tol Semarang pada minggu malam. Pelaku adalah warga Tandes Surabaya. Polisi juga menyita tongkat bisbol, baju, hingga pelat nomor mobil pelaku sebagai barang bukti. Polisi menyebut pelaku emosi dan memukulkan tongkat karena tersinggung. Motif dari yang bersangkutan melakukan pahaniayaan karena ketersinggungan. Pada saat parkir mobil hampir bertabrakan sehingga turun dan terjadi cekcok mulut. Sehingga kemudian karena emosi membawa tongkat bisa dianggap sebagai tongkat bisbol. Kemudian sempat mau masuk ke mobil, tapi yang bersangkutan kemudian emosi dan mengayunkan tongkatnya mengenai pipi sebelah kanan dari pelaku. Sebelumnya, video seorang pria pemukul pemuda menggunakan tongkat bisbol di viral di media sosial. Sebelum memukul, pelaku sempat adu mulut dengan korban sambil menenteng tongkat di parkiran minimarket. Pelaku kemudian memukul korban, lantaran emosi karena mobilnya hampir bersenggolan dengan mobil korban. Terima kasih telah menonton!